PEMPROF DKI Jakarta Semua jalan di Jakarta terbuka bagi siapa saja Oleh karena itu putusan MA ini dinilai sudah searah dengan keinginan PEMPROF DKI Jakarta Sebelumnya MA mencabut pergub DKI nomor 195 tahun 2014 Tentang larangan sepeda motor di beberapa ruas jalan di kota Jakarta Peraturan itu dinilai menyalahi aturan yang lebih tinggi Sandi menyebut teknis proses pencabutan aturan itu akan didiskusikan dengan seluruh stakeholder Uji cobanya kemarin baru saja kami melakukan koordinasi dengan Pak Dirlantas dan BPTJ Pagi ini ada focus group discussion Agar keputusan MA ini tidak menimbulkan kesemrautan baru Jadi kita perintah dari Pak Gubernur harus cepat Jadi kita akan lakukan kajian dan revisi langsung dilaksanakan Karena keputusan MA ini bukan untuk didiskusikan lagi tapi harus langsung dijalankan Ya terima kasih Anda masih bersama kami Kita lanjutkan kembali dialog kita ini terkait dengan motor bebas di jalan Jakarta Begitu ya kalau disebutkan PEMPROF DKI Jakarta juga seia sekata Dengan keputusan MA saya langsung bersama dengan Pak Joko lagi Pak Joko kalau kita lihat disini memang alasan satu-satunya itu adalah Karena bertentangan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tapi kalau kita runut lagi baca satu persatu secara detail di pasal 133 itu Anda disebutkan juga itu tidak bertentangan justru selaras Menurut Anda bagaimana MA bisa membuat keputusan yang sebetulnya dianggap menentang Tapi ternyata tidak menentang? Ini bagaimana Anda melihatnya? Ini sudah aspek hukum artinya Sepemahaman kami memang apapun keputusan itu Kalau sudah diketong entah salah atau benar ya harus dilaksanakan Tapi masalahnya ini akan menjadi apa ya Masyarakat ini akan mencontoh Karena MA ini sudah lembaga yang menjadi panutan Yang memiliki hukum tertinggi gitu Kalau misalnya dianggap MA saja salah Ini bagaimana ini? Menurut Anda seperti apa? Publik kan bisa menilai Ya seperti apa keputusan itu dibuat Ya prosedurnya dan sebagainya kan Ya masyarakatnya menilai Mereka kan tertera nama hakimnya siapa dan sebagainya gitu kan Nah publiknya menilai Kemudian berikutnya kalau Pemda DKI memang tadi Pak Denen saya bilang akan melakukan dengan mengingat tadi pertimbangannya Setelah dilakukan banyak perubahan ya Teleponannya lebih bagus, lebih lancar dan sebagainya Mungkin itu sudah lebih baik Bisa diajurkan lagi Baik kita akan menyiapkan terlebih dahulu di lantas Polda Metro Ada Pombespol, Halim, Pak Gara Selamat siang Pak Halim Selamat siang Pak Halim saya ingin nanya Setelah Pergup nomor 195 tahun 2014 dicabut Sekarang di lapangan seperti apa? Beban kendaraan yang melalui jalur Tamrin Monas Saya memang masih berada hasil pelaksanaan focus group decision ini Kami belum pantau Tapi kami lihat juga Di lapangan sudah dilakukan pemungkaran Rambu-rambu Jadi saya sampaikan kepada anggotanya Anggota saya di lapangan bahwa Dengan adanya pencabutan tersebut berarti Kendaraan bermotor di jalan Tamrin sudah diizinkan untuk dilewati Kendaraan yang melewati sudah ada informasinya Pak? Iya Masih belum penuh Tapi mungkin perlu sosialisasi Tapi secara otomatis dengan tidak adanya rambu-rambu itu Sepeda motor sudah bisa melintasi jalan Tamrin Baik Tanggapan kepolisian sendiri seperti apa? Apakah kemudian pencabutan ini malah katakanlah Membabadi tanda kutip kerja teman-teman yang ada di lapangan? Sebenarnya kalau saya lihat Pencabutan pembatasan sepeda motor ini Sangat disayangkan menurut dari kami Karena hasil daripada pengamatan kami Bahwa dengan adanya pembatasan sepeda motor ini Menimbulkan beberapa poin yang bagus Yang perlu diperhatikan Pertama adalah masalah polusi yang berada di situ Jadi dengan terbatasnya jumlah kendaraan roda dua khususnya Beralih kepada transportasi publik itu Akan mengurangi polusi Kemudian juga Menurut data kami bahwa Kejadian laka lantas yang berada di Tamrin Sampai dengan Merdeka Barat itu Nihil kejadian kecelakaan Yang ketiga adalah Mindset daripada masyarakat sendiri Bahwa perubahan dari kendaraan pribadi Menuju ke kendaraan publik Transportasi publik itu meningkat Jadi itu yang menjadi indikator Bahwa dengan adanya pembatasan sepeda motor ini Sangat berhasil Oke jadi Pak Halim ini bisa dianggap Evaluasinya justru berjalan baik Ketika sepeda motor ini memang dilarang Sesuai dengan pergub 195 begitu ya Nah selanjutnya apa Benar sangat bagus Dari pihak kepolisian jika memang ini mungkin apakah ini bertentangan dengan menurut kepolisian begitu apakah ini akan ada langkah kedepannya dari kepolisian dan juga bekerja sama dengan disuai? Tadi disampaikan hasil di FGD ini bahwa ada yang sangat menyanyangkan juga khususnya kaum daripada disabel bahwa dengan adanya pencabutan pergub ini mereka akan jadi sulit untuk menyeberang Yang kedua bahwa apabila dicabut pergub ini juga kami sarankan kepada pemerintah agar tidak serta-merta secara loss kendaraan sepeda motor itu dijalankan situ Tapi membuat pergatuan gubernur baru atau pada lagi yaitu tentang ganjir genap diselesaikan dengan kendaraan roda 4 Baik Pak Halim saya ingin tahu dari point of view polisi sendiri Tadi disampaikan oleh wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bahwa pergub nomor 195 tahun 2014 ini berlawanan gitu lah ya dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 Apakah Anda berpendapat sama atau punya point of view yang lain? Memang juga disampaikan sebelum adanya peraturan daerah bisa dilakukan peraturan gubernur Tapi di undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 133 ayat 2 C itu menyebutkan untuk manajemen kebutuhan bisa dilakukan pembatasan sepeda motor khususnya di kawasan di jam tertentu Jadi itu bisa dilakukan menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 Artinya ke depan apakah nanti pihak kepolisian bisa mengambil langkah tersebut jika memang ini sudah sangat mendesak? Kembali macet Pak Halim Kembali kepada pemerintah daerah sendiri tentunya Kalau dari kepolisian sendiri hanya melaksanakan aturan yang ada Oke baik kita ke Pak Joko dulu tadi ada sebutkan sebelum kita wawancara Ini ada hal yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian Apa maksudnya ini Pak Joko? Ya memang ada kewandangan untuk persoalan manajemen dari kaya salunitas oleh polisi Artinya Tanpa ada apa namanya sebuah perintah katakanlah dari Pemda gitu ya Kalau kepolisian bisa menginisiasi Ya memang kalau itu jalan provinsi ya dengan pemerintah daerah Artinya biar dilihat rakyat itu Dengan PMD itu ada Pemerintah itu tidak seantara instansi itu saling benturan Mestinya begitu Jadi kesannya itu bukan saling benturan Tapi kesannya kan memang ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat umum Tanpa tendensi apapun loh Oke ini kalau memang sifatnya sudah sangat urgent sekali Oke kita tanyakan kembali kepada Pak Halim Pak Halim ini akan ada rekayasa lalu lintas yang mungkin bisa secara mendesak dilakukan oleh pihak kepolisian Bagaimana menurut Anda ini disebutkan oleh Pak Joko? Ya memang dengan adanya diskresi kepolisian ini bisa dilakukan rekayasa apabila terjadi kepadatan atau kemacetan Bisa kita alihkan arus lalu lintas tersebut Jadi kita lihat hasil daripada pencabutan peraturan gubernur ini Kalau memang membuat macet, kepadatan bisa saja kita alihkan arus lalu lintas Baik Pak Halim terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lansdok Dan oh baik kita akan berjumpa lagi dengan Pak Halim di segmen berikutnya Dan pemerintah tetap di Lansdok kami akan segera kembali Dan pemerintah tetap di Lansdok kami akan segera kembali